Hal serupa juga terjadi pada korban kebakaran di Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta. Akibat menjadi korban kebakaran, anak-anak juga tidak bersekolah karena seragam serta peralatan sekolah mereka habis terbakar. Sehari setelah kebakaran yang terjadi di daerah Cipulir, Jakarta Selatan kemarin, bantuan berupa tenda pengungsian hingga pakaian layak pakai, hari ini mulai diterima korban kebakaran. Bantuan ini berasal dari pemerintah diwakili oleh Dinas Sosial DKI Jakarta. Bantuan tidak hanya datang dari Dinas Sosial DKI Jakarta, sejak semalam korban kebakaran juga mendapatkan bantuan dari warga sekitar. Usai menjadi korban kebakaran, mereka menempati masjid untuk menginap. Beberapa anak-anak hari ini tidak masuk sekolah karena seragam serta peralatan sekolah mereka terbakar. Terima kasih telah menonton!